Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafatiti, gimana kabarnya hari ini? Puasanya masih semangat? Insya Allah masih semangat ya Apalagi tentunya ditemani dengan program spesial dari kami Yaitu pada program kali ini Kita akan membahas seputar informasi mengenai bulan suci Ramadan tentunya Yang akan dikupas secara hangat dan juga santai bersama kurma Kuliah Ramadan Pemirsa, pada kuliah Ramadan kali ini Saya LTS ATI akan menemani perbincangan hari ini Tentunya dengan tema yang tak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya Apa sih tema hari ini? Yaitu puasa termasuk dalam tiga amalan yang pahalanya atas tanggungan Allah SWT Tentunya dengan narasumber yang sangat kami hormati Yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Razak MA Oke pemirsa terhadir bersama kita Tokoh yang tentunya tak asing lagi bagi kita para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Karena kebetulan beliau ini merupakan salah satu dosen yang ada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi bapak bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, gimana Pak puasanya masih semangat? Semangat, lancar Alhamdulillah Oh iya Pak, kalau boleh tahu nih sekarang kan kesibukannya sebagai dosen nih Gimana nih antara dosen dan juga puasa gitu apakah ada tantangan tersendiri Pak? Tantangan tersendiri mungkin biar lebih semangat dan ikhlas Kita jadikan puasa sebagai motivasi untuk menambah amal Itu aja mungkin Terus Pak, kalau boleh kepo-kepo dikini Pak Ada gak sih perbedaan dari Ramadan kali ini dengan Ramadan yang tahun kemarin Pak? Ramadan tahun ini harus lebih baik Niat kita sebagai muslim kan Bagaimana mengusahakan Kita khawatir ini menjadi Ramadan terakhir Maka kita mengupayakan Dan menjadi puasa yang lebih baik dari tahun sebelumnya Itu mungkin Terus Pak, apakah ada target tersendiri di Ramadan ini? Sebagai pembeda gitu Pak dari Ramadan-Ramadhan kemarin Saya termotivasi tahun lalu ada seorang kepala biaya cukai yang bisa menghatamkan 10 kali selama Ramadan 10 kali Padahal dia orang yang sibuk Mungkin targetnya mungkin kita ingin seperti itu Apalagi kita ya para mahasiswa gitu Sebenarnya termotivasi juga ya Pak Karena mereka orang yang sibuk aja bisa menghatapkan 10 just Apalagi kita mahasiswa kan Pak Jadi mahasiswa para teman-teman di rumah nih Jangan mau kalah Ramadan hari ini harus punya target juga gitu ya Pak Gimana nih Pak terkait tema kita hari ini Pak? Sedikit menarik kayaknya nih Pak Ya tema kita hari ini tentang Tiga amalan Yang pahalanya atas tanggungan Allah Dan puasa salah satu diantara tiga amalan itu Ini yang akan kita bahas mudah-mudahan menjadi tasjik ya Menjadi motivasi kepada kita semua Oke mungkin ya Karena teman-teman di rumah juga Udah sedikit penasaran nih dengan tema kita hari ini Langsung aja kita bahas bareng Bapak Dokter Haji Abdul Razak Sang pakarnya nih tentang dunia-dunia dakwah gitu ya Pak Oke Pak boleh dong Pak Kita bahas sedikit tentang tema kita hari ini Pak Mungkin bisa diceritakan dulu tentang tiga amalan itu Pak Baik Ada tiga amalan ya Pak Mirsa yang dirahmati Allah Tiga amalan ini nanti di akhirat Ketika diletakkan di mizan Lam yuhadid al-ajr Tiga amalan ini tidak akan tertahan oleh mizan Amalan yang pertama Yang pahalanya atas tanggungan Allah adalah Al-afwanin nas Al-afwanin nas Lam yuhadid al-ajr Memaafkan manusia Manusia Pahalanya Tidak berbatas Dalilnya ada di Quran Surah Ashura ayat ke-40 Al-Fatihah Wa jazau sayiatin sayiatun misluha Faman afa wa aslaha Fa ajruhu alallah Balasan suatu keburukan adalah Balasan yang keburukan yang setimpal Tetapi Barang siapa yang memaafkan Maka pahalanya atas tanggungan Allah Sekarang penjelasannya ya Siapa diantara kita yang tidak pernah punya konflik Yang tidak pernah punya masalah dengan orang lain Ada yang sakit hati Bahkan sampai dendam Silahkan Kalau dalam konteks hidup kita di dunia Ketika diberlakukan hukum kisos Kita boleh menuntut balas Ya kan Sampai ketika di akhirat pun Ketika ada orang yang merasa didulimi Kita boleh menuntut di hadapan Allah Kelak di akhirat kata Nabi Akan ada orang-orang yang Menuntut kezaliman di masa lalu Ya Allah di dunia dia pernah Bergibah Di dunia dia pernah memfitnah Dia pernah mengambil harta orang lain Semuanya akan diminta pertanggung jawaban Suruh ganti 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 dengan Dengan amalnya Maka kata Nabi Nabi akan ada orang yang Muflis nanti di akhirat Ada orang yang bangkrut Atad runa manil muflis Kata Rasulullah Taukah kalian siap orang yang bangkrut Maka kata Nabi Orang yang bangkrut adalah orang yang Di akhirat melaporkan Amal-amalnya di dunia Pernah bersolat Ini amalan sedekah saya Zakat saya Haji saya Tiba-tiba datanglah kolega Koleganya teman-temannya di dunia Yang pernah didulimi Boleh kita saling menuntut Ya Allah dia mengadu Di dunia pernah bergibah Maka kata Allah Berikan pahala kebaikanmu untuknya Di dunia dia pernah memfitnah Ya Allah Ganti dengan pahala kebaikan yang lain Ada hutang tidak dibayar Ganti 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 Habis semua Kemudian tabung amalnya Tetapi yang nuntut masih berdatangan Maka Dosa yang nuntut ditimpakan ke dia dia Ini orang yang muflis kata Nabi Orang yang bangkrut Tapi berkaitan dengan tema kita hari ini Ada sebuah hadis yang indah Kalau di akhirat akan ada Dua orang yang bersimpu di hadapan Allah Ya Allah Berikan pahalanya untuk Atas kebetulimannya di masa lalu Maka Allah bertanya Apa lagi yang akan diambil Orang yang kau tuntut ini Sudah tidak punya amalan Kata Allah Kalau demikian ya Allah Biarlah dosa saya dia yang menanggungnya Maka kata Nabi sambil Sampai Nabi meneteskan air mata Sungguh hari itu adalah hari yang mencekam Setiap orang akan mencari Siapa yang bisa Memikul dosa-dosanya Ketika orang itu Menuntut pahala Atau dosanya ditimpakan ke dia Allah menampakkan Rumah yang indah di syurga Lantas orang tadi bertanya Ya Allah Untuk siapakah rumah yang indah itu Ya Allah Maka kata Allah Ini aku sediakan untuk hamba-hambaku Yang mau memaafkan saudaranya Subhanallah Apa yang terjadi? Araw demikian Ya Allah tidak jadi Lebih baik saya mendapatkan rumah yang indah itu Daripada saya Menuntutnya Saya maafkan dia Coba begitu besar Pahala orang yang Memaafkan orang lain Tetapi tidak mudah kan Ketika kita punya konflik Punya masalah dengan teman Sakit hati rasanya Ya kan Sakitnya di sini Sampai lantas kita akan membawanya Akhirat Boleh Bawalah dendamnya Bawalah Tuntutlah di hadapan Allah Tapi kita tidak akan mendapat Pahala yang tidak berbatas Allah menjanjikan Baytanfil jannah Rumah yang indah di syurga Tetapi itu tidak mudah Perlu kepada mujahadah Perlu kepada hati yang lapang Perlu besar hati luas samudera Untuk mau menjadi orang yang mudah Memaafkan kesalahan orang lain Ya kan Ketika kita sudah sakit hati Kecewa Dendam Kita sendiri yang rugi Ketika ada orang yang tidak bisa tidur Bolak-balik Kenapa? Membawa sakit hatinya Padahal andaikan dia Mau melepaskan Mau memaafkan Allah menjanjikan pahala yang tidak berbatas Ini yang pertama Mungkin Oke lanjut Kalau yang Gimana Pak? Kalau yang amalan kedua nih Pak? Yang kedua Ada amalan yang juga Pahalanya tidak berbatas Juga perlu kepada mujahadah Kalau tadi memaafkan orang lain Yang kedua adalah As-sabruh As-sabruh Lam yuhadid al-ajr Puasa Apa? Sabar Adalah amalan yang tidak Berbatas pahalanya Masya Allah Ya Dalilnya Ada di Quran Surah Az-Zumar Ayat ke-10 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innama Yuwafaswa biruna Ajrahum Biwairi hisad Sesungguhnya Allah mencukupkan Orang-orang yang sabar Pahala yang tidak berbatas Ya Jadi ini rahasianya Pemirsa yang dirahmati Allah Kelak Qadarullah Andaikan Kita ditakdirkan oleh Allah Masuk ke dalam surga Maka ungkapan yang keluar Ucapan Selamat dari para malaikat adalah Salamun alaikum Bima sobartum Selamat kalian Atas kesabaran kalian Karena malaikat tahu Menjadi manusia di muka bumi itu Berat ujiannya Banyak cobaannya Maka selamat kalian sudah menjadi orang-orang yang sabar Maka orang-orang yang sabar Dijanjikan Pahala yang tidak berbatas Coba Hidup kita penuh dengan Cobaan Ya kan Solat Males Sabar Berarti sabar dalam Ketaatan Mau berbuat maksiat Tidak jadi karena Sabar Sabar untuk tidak bermaksiat Kepada perintah Allah Sabar untuk Apa ya Atas musibah Misalnya Ada orang yang sakit Dalam sakitnya Dia masih taat Dia masih sholat Maka dia orang yang sabar Jadi tingkatan sabar banyak Dan itu tidak mudah Perlu kepada Mujahadah Ya Itulah rahasianya Mengapa Umat Islam Dikatakan sebagai Umat yang berpribadi unggul Karena mereka ditimpa Ujian seberat apapun Mereka punya resep Yang nnamannya Sabar Ya kan Beda dengan Minta maaf Sebagian umat-umat yang lain Ketika ditimpa stres Putus asa Bunuh diri Itu contoh-contoh yang Bagaimana mereka Tidak bersabar atas Ujian mas Coba Siapa diantara kita Yang pernah Kalau ditanya Tidak punya masalah Hampir semuanya punya masalah Karena Allah sudah Menetapkan dalam Al-Quran Apakah manusia Dibarkan berkata Kami beriman Sedangkan mereka Belum Diuji Artinya apa Hidup kita akan penuh Dengan ujian Dan obatnya adalah Sabar Karena Allah Menjanjikan Pahala yang tidak Berbatas Sesungguhnya Allah menetapkan Bagi orang-orang yang sabar Adalah pahala yang tidak Berbatas Oke ada yang menarik nih teman-teman Tadi tentang Poin yang pertama Dan juga poin yang kedua Sebenarnya kalau dipikir-pikir Kayaknya hampir berhubungan ya Pak Karena kita memaafkan orang juga Kan harus butuh kesabaran juga Nah jadi teman-teman Sebenarnya ini sedikit Apa ya Menyinggung diri sendiri Menyinggung kita semua Iya ya kita semua Apalagi kan sekarang Di bulan suci Ramadan kan Tentang kita berharap Supaya diri kita itu kan Jauh lebih baik Daripada hari-hari sebelumnya Dan lebih baik lagi Kalau kita itu bisa mempertahankan Apa yang kita perjuangkan Di hari di bulan Ramadan ini Setelah Maupun setelah bulan Ramadan nanti ya Pak Nah Pak Ini Pak Tadi tentang poin yang pertama itu kan Tentang bagaimana kita itu Kayak lapang Menerima Ataupun memaafkan Atas kesalahan orang lain Kira-kira itu Dari Bapak sendiri Ada gak sih Pak gitu Tips gitu Supaya kita ini Para-para manusia ini Pak Terkhusus untuk para yang nonton hari ini ya Gitu supaya mempunyai kelapangan hati gitu Pak Dan juga mempunyai kesabaran Ya bener Saya teringat pengalaman ya Suatu saat Wan Azizah Ada yang tahu tidak Wan Azizah Istri yang sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia Wanar Ibrahim Tahun 98 Dapat musibah Suaminya di fitnah Dijatuhkan Diganti Tidak jadi perdana menteri Begitu ya Di fitnah Sodomi dan semacamnya Suatu saat ditanya oleh wartawan Apakah anda mendendam kepada Perdana Menterinya waktu itu Mahathir Muhammad Apakah anda mendendam Mahathir Muhammad Apa kata Wan Azizah Saya serahkan kepada Allah Selesai Insya Allah Ya kan Tidur nyenyak Ya kan Selahkan kepada Allah Biarlah Allah yang akan memutuskan Saya tidak akan membawa kebencian terhadap orang lain Dan ternyata itu rahasianya Mengapa Di zaman Rasulullah Ada seorang sahabat Yang dikatakan Min ahlil jannah Di antara penghuni surga Ya kan Tiga hari Rasulullah berturut-turut Saya tikku min ahlil jannah Akan datang kepada kalian Seorang penghuni surga Coba Bayangkan Orangnya masih hidup di dunia Tinggal bersama mereka Hidup bersama mereka Tapi sudah dijamin oleh Rasulullah Orang itu di antara penghuni surga Bagaimana tidak penasaran Sahabat-sahabat yang lain Begitu datang orang itu Dilihatnya Sama Solat sunnah Ikut taklim pulang Sampai tiga hari berturut-turut Datanglah Amr Amr bin As Kalau tidak salah Sahabat yang penasaran tadi Dia ingin tahu Apa amalan sahabat ini Kenapa dikatakan Min ahlil jannah Di antara penghuni surga Maka dia berkata Saya sedang bertengkar Dengan ayah saya Bolehkah saya Numpang bermalam di rumahmu Batasan bertamu Tiga hari Dia tiga hari Ingin melihat Amal-amalnya Mengapa orang ini Begitu istimewa Mengapa dikatakan Di antara penghuni surga Maka silakan Bermalamlah dia Dilihatlah amal-amalnya Hampir saya ramehkan Kata Amr bin As Abdullah bin Amr Begitu tiga hari selesai Pamit saya Saya bermalam di rumahmu Bukan karena Saya yang bertengkar Dengan ayah Tapi saya ingin tahu Amalan istimewa kamu Mengapa engkau dikatakan Di antara penghuni surga Tidak ada Kata dia Kamu lihat sendiri Sama seperti sahabat yang lain Berjamah ke masjid Tilawah Begitu ya Iya kata Abdullah bin Amr Begitu dia melangkahkan Pulang dipanggil Barangkali ini Rahasianya Kata sahabat Tadi dia sendiri juga Tidak tahu apa rahasianya Kata dia Saya hanya terbiasa Sebelum tidur Saya membersihkan hati saya Dari kebencian terhadap orang lain Subhanallah Ini rahasianya Katalah Abdullah bin Amr Ini rahasianya Sebelum tidur Saya lepaskan Saya maafkan semua kesalahan orang lain Sehingga tidur dengan tenang Saya serahkan semuanya kepada Allah Saya tidak pernah membawa kebencian terhadap Orang lain Maka inilah rahasianya Mengapa kemudian Sahabat tadi dikatakan Min ahlil jannah Di antara penghuni surga Dan kita Diajar oleh Rasulullah Dengan satu doa Rabbana Wala taj'al Fi kulubina Ghillan Liladina Amanu Ya Allah Jangan kau letakkan dalam hati-hati kami Perasaan tidak nyaman Dengan orang-orang beriman Apalagi dendam Apalagi kebencian Rasa tidak nyaman Saja dibersihkan Coba Ya kan Misalnya nih Ada kalian Dua orang berteman Datang ngumpul Satu orang memisahkan diri Lantas dia pergi Dengan nyaman Itu artinya Mereka baik semua Tidak ada rilun Tapi kalau pergi Lantas Lantas dia terfikir Jangan saya Jangan-jangan Dia omongin di belakang Berarti ada perasaan Tidak nyaman Itu rilun Perasaan tidak nyaman Dengan orang beriman Itu yang harus Dibersihkan dalam hati-hati kita Wallah Oke Sekarang Yang terakhir nih Pak Sesuai dengan tema kita Kan yaitu puasa Termasuk dari Tiga amalan Yang pahalanya Atas tanggungan Allah Nah jadi teman-teman Ini harus disimak ya Karena kenapa ya Kita sekarang kan Bertepatan sedang berada Di bulan suci Ramadan kan Dan semoga Apa yang disampaikan Oleh Bapak Doktor Abdur Razak ini Bisa bermanfaat tentunya Untuk kita semua Oke Pak boleh Yang terakhir nih Pak Amalan yang ketiga Baik Ini inti dari pembahasan kita Ya inti dari pembahasan Kalau tadi itu Dua amalan hati ya Dua amalan hati Yang pertama Al-afwaninna Selam yuhadid al-ajr Kemudian As-sabr Lam yuhadid al-ajr Nah ini amalan yang Melingkup semuanya Itu amalan dohir Amalan hati Amalan jasa dia Apa itu Ternyata puasa Dalilnya Pemirsa yang dirahmati Allah Ada pada Hadis Kudsi Kullu amali bini Adam Lahu Illa asyiam Kata Rasulullah Setiap amalan Amal anak Adam Adalah untuknya Illa asyiam Fa'innahuli Wa'ana ajzibih Sesungguhnya Puasa itu adalah Untukku Dan aku yang akan Memberi pahalanya Nah kalau hadis Kudsi ini adalah Firman Allah Yang keluar dari Lidah Rasulullah Maka kata-katanya Sesungguhnya puasa itu Untukku Kata Allah Wa'ana ajzibih Dan aku yang akan Memberinya pahala Tidak berbatas Allah lah yang Maha tahu Batasan pahalanya Dan mengapa Kemudian salah satu Dikatakan puasa adalah Amalan yang agung Ya Kita Setahun sekali Dipaksa oleh Allah Agar bisa beramal Dengan amal ini Yaitu puasa Sebulan penuh Di bulan Ramadhan Dan itu menunjukkan Ketaatan seorang hamba Kepada Allah Dan puasa Dikatakan adalah Amalan yang Pahalanya tidak berbatas Allah rahasiakan Ya Kalau amal-amal yang lain Seperti sedekah Dikatakan Dilipat gandakan 700 kali lipat Begitu ya Maka puasa Betul-betul Hanya untukku Kata Allah Dan aku yang akan Memberikan pahala Maka Ini harus menjadi Tasjid ya Harus menjadi Motivasi kepada kita semua Agar Jangan pernah Apalagi yang wajib Kalau bisa Kita menambahnya Dengan amal-amal sunnah Satu puasa Karena Allah Akan menjauhkan kita 70.000 tahun Dari api neraka Apalagi dengan Puasa-puasa yang Sunnah-sunnah yang lain Itu yang menjadi Penguat kita Menjadi motivasi Kepada kita Agar Taat untuk menjalankan Ibadah puasa Ini menjadi catatan juga Untuk teman-teman Karena begitu Masya Allah Pahala di bulan puasa ini Jangan sampai kita Mengotori Ibadah kita Di bulan suci Ramadhan ini ya Pak Nah boleh ya Pak Kasih tahu kepada Teman-teman Setiap penonton Kurma kali ini Apa aja sih Pak Amalan-amalan Mungkin yang bisa Kita lakukan gitu Supaya kita tuh Bisa mendapatkan Janji Allah tadi Secara maksimal Ya baik Sebenarnya mudah ya Siang hari Kita berpuasa Dalilnya Di siang hari kita puasa Tinggalkan yang akan Membatalkannya Tinggalkan amal sia-sia Kita fokus puasa Fokus puasa Meninggalkan amal sia-sia Apa contoh amal sia-sia Ketika berpuasa Kalau pagi hari Misalnya habis sahur Jalan-jalan Cuci mata Nah itu kan Merusak puasa jadinya kan Kalau sudah sore Ngabisin waktu Dengan ngabuburit Siang banyak tidur Jadi apa isi puasanya Ya kan Lebih banyak Seolah-olah Mengisi dengan amal sia-sia Untuk ngilangin lapar Padahal Kita diperintahkan Untuk menikmati Rasa laparnya Agar tumbuh empati Kepada orang-orang Yang diuji oleh Allah Dengan kelaparan Ya kan Jadi mudah sebenarnya resepnya Kita berpuasa Dengan betul-betul Tinggalkan amal sia-sia Nikmati rasa laparnya Gitu ya Kemudian di malam hari Kita kiam Dalilnya jelas Manuqomah Ramadhana Imanan Berarti sahabat Barang siapa yang kiam Di malam hari Di bulan Ramadhan Kiam mulai itu Tentu saja ada amal-amalan Kalau Bagdai Syak Tarawih Setelah itu Tadarus Kalau malam nanti Sebelum sahur Kita sempatkan tahajud Itu amal-amalan Kiam semua Silahkan Ya Jadi ini intinya Dan kita juga sama Kiam juga Kita menghindar amal sia-sia Apa contohnya Kalau waktu sahur itu Penyakitnya Menonton Ya Acara-acara yang Dengan alasan Biar tidak ngantuk Padahal Ada amalan-amalan Yang bisa istimewa Ketika waktu sahur Apa itu Wabil asharihum Yastagfirun Kalau kita sudah sahur Sempatkan istighfar Karena itu amalan yang Subhanallah Seratus kali istighfar Di waktu sahur Setelah kita sahur Sudah makan Nunggu subuh 15-19 azan Itu amalan yang Dicinta oleh Allah Beristighfar Sebanyak 70 kali Atau 100 kali Itu amalan yang Akan mendatangkan Ampunan Allah Doa-doa kita Akan diijabah Dibukakan pintu rizki Banyak sekali Fadidat istighfar Ya Mungkin Ini catatan Dari teman-teman tadi Berarti kurangin Kayak Ngabuburit Amal sia-sia Amal-amal yang sia-sia Terus juga Kalau sudah sahur Bukan tidak boleh ya Silahkan Tapi dikurangi Dikurangi yang Yang cepat beli Cepat balik Dikir lagi Doa banyak-banyak Kalau bisa juga Ini misalnya kreatif Kan bisa itu Pak Apa dibuat hal kreatif Misalnya Ngabuburit Bareng Sambil berdakwah Itu bisa juga Mungkin kunjungan Kepanti Asuhan Buka puasa bersama Itu juga bisa jadi Ladang pahala Iya benar Daripada kita Nongkrong-nongkrong Tidak jelas Salat Takutnya Salat maghribnya Tinggal Satu lagi Satu kebiasaan Yang tidak mudah Buka puasa bersama Coba Kalau sudah buka puasa bersama Kadang-kadang Maghribnya terlari-lari Tidak sempat tarawi Karena mau ngumpul Mau ngobrol Banyak-banyak Padahal itu kan Sempatan untuk beramal Iya benar Sayang banget gitu Pak Apalagi di bulan yang istimewa Seperti ini Iya benar Nah teman-teman Mungkin itu tadi ya Terkait dengan Tema kita hari ini Perlu banget Sepertinya tadi itu Hal-hal yang perlu kita catat Seperti amalan Tadi sesudah sahur Juga berapa Amalan-amalan Yang sia-sia gitu Pak ya Tapi Pak Misalnya Banyak nih Mahasiswa yang ngelakukan Ataupun kita sendiri Pak ya Yang kadang masih hilaf gitu Pak Melakukan amalan yang sia-sia Itu tuh apakah puasa kita juga sia-sia Pak Atau gimana gitu Pak Enggak Itu tergantung kadar Kesia-siaannya ya Kalau rofat Misalnya berdusta Fitna Bergibang Nguncing Habis pahalanya Tapi kalau mungkin Nonton juga gitu ya Nah itu tergantung kadarnya Kalau memang Dan Allah lah yang maha tau Maka kita sebenarnya Diperintahkan untuk menghindari Sebaik mungkin ya Kita beramal jama'i Misalnya kumpul Taklim bersama Memperbaiki tilawah Itulah amal-amal yang akan Mudah-mudahan membantu Puasa kita lebih berkualitas Dibanding Ngumpul Tapi ngerumpi Silahkan Boleh Tidak boleh Tidak apa-apa Ngumpul Beramal jama'i Tapi Untuk bersama-sama Beramal Dalam amal-amal Salih Amal-amal kebaikan Maksudnya itu berkumpul Seperti ngaji bareng Bahas Kajian agama Terima kasih Bapak Tapi Pak Misalnya Kalau kan banyak nih Pak Biasanya itu Bulan Ramadhan itu Acara-acara Seperti Tafis Kalau gitu Gak apa-apa Kita nonton TV Biasanya juga ada di Sahur itu acara Tentang ceramah Gitu juga Pak Gak apa-apa Mungkin tontonan-tontonan Seperti itu Yang penting kita Memfilternya Mengharinya Tontonan-tontonan yang sia-sia Tutup saja Tinggalkan Daripada kita Cuma ketawa Lantas ngabisin waktu Padahal waktu Sahur itu kan Waktu-waktu di jabahnya Doa Waktu-waktu istighfar Setelah kita sahur Ada kesempatan sambil Nunggu subuh Kita sempatkan untuk Dilawa misalnya Itu kan begitu Wallahualam Oke teman-teman Mungkin sudah panjang ya Bincang-bincang kita tadi Mengenai tema kita hari ini Yaitu Pahala termasuk Puasa termasuk Dalam Tiga amalan yang pahalanya Atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kayaknya tadi Kalau cuma nonton-nonton aja Kayaknya kurang ya Harus banyak yang dicatat tadi Pak ya Karena banyak banget Kayaknya yang bermanfaat Untuk kuasa kita Oke Bapak Terima kasih Bapak Atas waktunya Sudah menyempatkan Untuk hadir di studio Mini Rafa TV Dalam acara kurma Kuliah Ramadan Memberikan Ya banyak sekali ilmu Untuk kita semua Di bulan suci Ramadan ini Tentunya beberapa Amal sia-sia Yang perlu kita hindari Terima kasih Bapak Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdurazak MA Yang sudah menyempatkan Waktunya untuk hadir Di acara kurma kita Pada kali ini Yang dimana Memberikan banyak sekali Informasi Tentunya tentang Bulan suci Ramadan ini Semoga apa yang beliau Sampaikan tadi Bisa menjadi Amal jariah bagi beliau Terus juga amal jariah Bagi saya Kan disini saya hostnya Amal jariah bagi kita Semua para kru Rafa televisi Yang sudah Bersusah banyak Untuk acara kurma ini Saya Yati Sati Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Kepada Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di kurma selanjutnya Terima kasih telah menonton